Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Seperti judulnya, hari ini aku mau share video budgeting bulan Februari 2023 Ini tuh sebenernya aku udah budgeting sejak tanggal 3 kemarin temen-temen Cuma videonya tuh emang baru sempet aku edit sekarang Jadi maaf ya kalau videonya agak telat Nah sekarang langsung aja ya kita mulai videonya Dan seperti biasa sebelum masuk ke budgeting bulan Februari Aku mau evaluasi dulu budget bulan Januari kemarin seperti apa Di bulan Januari kemarin tuh sebenernya lumayan banyak pengeluaran besar ya temen-temen Cuma pengeluarannya tuh bukan yang aku budgetkan setiap bulannya Dan kalaupun ditutupi pake budget itu gak akan bisa Jadi pengeluarannya tuh emang lebih ke dana darurat gitu loh Tapi Alhamdulillah masih aman sih gak sampe mengganggu budget yang lain Kalau bulan Januari kalian gimana temen-temen budgetingnya apakah masih aman atau over budget Semoga evaluasi budgetnya masih aman dan kalau bisa masih ada sisa ya, amin Nah ini aku udah mulai evaluasi budgetnya Yang pertama seperti biasa budget SPP anak dan lingkungan udah pasti habis karena langsung dibayarkan Kemudian ada budget listrik ini juga habis 100 ribu karena langsung dibelikan token Beberapa bulan yang lalu tuh aku sempet mikir kalau ganti kulkas listriknya akan naik jadi 150 ribu Tapi ternyata tuh sekarang balik stabil di 100 ribu aja loh temen-temen tokennya Itu pun di akhir bulan biasanya masih ada sisa walau gak banyak Terus aku kan sempet heran juga sebenarnya temen-temen karena sebelumnya aku ngontrak tuh gak pernah listrik semurah ini Dan kebetulan banget beberapa minggu yang lalu tuh ada pengecekan listrik ke rumah Nah jadi aku tanya sama petugasnya emangnya bener ya listriknya ini gak ada kesalahan atau gimana Dan masnya tuh jawab udah bener temen-temen gak ada kerusakan atau apapun gak ada penyalahgunaan juga Jadi memang biaya listrik yang kita pakai itu udah pasti sesuai dengan pemakaian kita sehari-hari ya Intinya aku pribadi juga bersyukur banget temen-temen karena emang harus diakui sih Kalau biaya listrik di kontrakan ini tuh masya Allah murah banget Nah sekarang kita balik lagi ke videonya ya ini udah agak ketinggalan banyak Budget untuk PDAM dan wifi pulsa juga habis Budget BBM juga habis 500 ribu Budget food atau belanja mingguan ini tuh sisanya lumayan banyak Karena di bulan Januari kemarin tuh aku sempet nginep di rumah orang tua aku sekitar semingguan lebih Jadi aku tuh gak belanja di satu minggu itu Budget groceries atau belanja bulanan over budget dikit 514 ribu dari yang seharusnya 500 ribu Budget snacks cuma terpakai 461 ribu dari yang seharusnya 550 ribu Ini juga bersisa lumayan banyak karena kemarin tuh satu mingguan pas aku pulang kampung itu Yasmin gak masuk sekolah jadi jajannya juga berkurang Budget untuk susu sisanya juga lumayan banyak Cuma terpakai 110 ribu dari yang seharusnya 300 ribu Karena kebetulan aku tuh dapet endorsean susu anak gitu loh temen-temen Jadi emang di rumah tuh masih ngabisin stok susu itu jadi gak beli susu formula Ini kemarin cuma kepakai buat beli susu UHT satu karton aja Budget health terpakai 90 ribu dari yang seharusnya 100 ribu Budget eating out udah pasti habis ya 1 juta Dan yang terakhir budget fun aku Masya Allah setelah berbulan-bulan ini pertama kalinya budget fun ada sisanya Karena emang bulan kemarin tuh aku kayak gak selera buat belanja gitu loh temen-temen Terus alhamdulillah skincare di rumah tuh juga masih ada Jadi emang gak terlalu kepake Jadi budget fun aku terpakai 244 ribu dari yang seharusnya 300 ribu Alhamdulillah ternyata setelah nyobain menghapus budget unexpected Aku tetep bisa survive karena emang kenyataannya budget itu tuh gak terlalu kepake buat kebutuhan sih temen-temen Jadi yaudah insya Allah bulan Februari dan kedepannya aku gak akan pake budget unexpected lagi Terus ini tadi juga udah aku hitung ya temen-temen Jadi sisa budget bulan Januari 2023 lumayan banyak ya itu 550 ribu Seperti biasa uang sisa budget bulanan aku masukin ke dalam challenge amplop Dan ini mau aku jadikan satu dulu dengan sisa budget bulan kemarin ya Alhamdulillah ternyata setelah dihitung-hitung ini aku bisa menyisihkan 600 ribu untuk mengisi challenge amplop Sejauh ini ini adalah rekor terbaik sih temen-temen Karena sebelumnya aku tuh belum pernah ngisi challenge bisa sampai 6 amplop kayak gini masya Allah Karena emang niatnya ngisi challenge ini tuh santai aja Dari sisa budget bulanan gak aku tambahin dari budget yang lain lagi Sekarang sambil nunggu aku selesai ngisi challenge amplopnya Aku sekalian mau cerita sesuai judul yaitu apa yang aku dapatkan setelah 2 tahun konsisten menabung Kalau aku yang dulu yang masih boros yang belum memulai budgeting Pasti pikirannya kalau orang 2 tahun konsisten menabung itu uangnya banyak banget Tapi ternyata enggak loh temen-temen Karena kembali lagi ke konsep awal Menabung itu harus ada tujuannya bukan asal menimbun atau mengumpulkan uang aja Setahu aku dalam Islam menimbun uang itu gak diperbolehkan Selain itu dalam hukum ekonomi menimbun uang itu juga sangat mempengaruhi perputaran uang dalam suatu negara Tapi mempengaruhi dalam sisi negatif ya Jadi kesimpulannya adalah memang menabung itu harus selalu ada tujuannya ya temen-temen Jangan asal mengumpulkan uang aja tanpa tahu uangnya itu mau dipakai untuk apa Nah sekarang kembali lagi ke cerita aku tadi Apa yang udah aku dapatkan setelah 2 tahun konsisten menabung Jadi setelah konsisten 2 tahun menabung Ternyata aku gak punya uang yang banyak banget atau segundung gitu temen-temen Masih sama seperti sebelumnya Aku bisa membeli beberapa wishlist aku Cuma bedanya sekarang ini sejak memulai budgeting dan konsisten menabung Kalau mau beli sesuatu tuh aku bisa lebih sabar Kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi dengan baik Gak mengganggu tabungan yang lain Dan yang paling penting masih punya dana darurat Selain itu kalau mau sedekah juga masih bisa Beda banget dengan aku yang dulu Yang kalau mau beli apapun itu selalu menguras habis tabungan Sampai sisanya tuh cuma dikit Dan hari-hari berikutnya tuh harus super hemat Jadi aku kurang setuju aja kalau menabung itu dianggap sebagai penyiksaan diri Karena ujung-ujungnya kita tetap bisa kok memakai uang itu Cuma kita berusaha sabar aja Dan menunda untuk memakai uang itu sampai tiba waktu yang tepat Ini menurut pendapat pribadi aku aja ya temen-temen Kalau menurut kalian gimana tentang menabung ini Boleh banget komen di bawah ya Oh iya setelah 2 tahun konsisten menabung Ini tuh menjadi satu kebiasaan yang susah banget lepas dari diri aku sendiri Seperti yang aku ceritakan di budgeting bulan sebelumnya Aku tuh sempet pengen berhenti nabung dari penghasilan tambahan aku Cuma ternyata tuh tetap gak bisa temen-temen Kayak ada yang kurang aja karena itu udah jadi satu kebiasaan Yang memang selalu aku lakukan setiap ada penghasilan Tapi aku seneng sih karena ini adalah kebiasaan yang baik Jadi gak apa-apa banget kan diteruskan sampai ke depannya nanti insyaallah Nah sekarang kita udah masuk ke budgeting bulan Februari 2023 ya Budgeting bulan ini sebagian besar masih sama seperti bulan-bulan kemarin Cuma ada sedikit aja yang berbeda ya temen-temen Yang pertama ada kategori giving Ini ada budget untuk orang tua dan sedekah Seperti biasa nominalnya kita skip aja ya Intinya berapapun nominalnya kita usahakan untuk setiap bulan tuh ngasih ke orang tua kita ya temen-temen Berapapun itu gak harus banyak juga sih Karena Masya Allah aku pribadi tuh juga ngerasain banget temen-temen Keberkahan yang bisa kita dapatkan setelah memberikan sedekah ke orang tua Imbal baliknya tuh gak selalu berupa uang ya Bisa juga berupa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam hidup Dan ketenangan hati Masya Allah Selanjutnya ada kategori saving Seperti biasa yang pertama ada tabungan utama Kita skip aja nominalnya Yang kedua ada budget untuk pendidikan anak Bulan ini kami menyisihkan sebanyak 500 ribu Budget ini setiap bulannya tuh masih dipakai ya temen-temen Kalau ada pengeluaran yang agak besar terkait dengan pendidikan Misalnya kayak beli seragam atau yang lainnya Tapi untuk pengeluaran-pengeluaran kecil biasanya pakai penghasilan tambahan dari aku Lanjut ada budget untuk dana darurat Bulan ini kami kurangi jadi 300 ribu Budget sinking fund masih sama seperti bulan kemarin 400 ribu ya temen-temen ini untuk sinking fund kurban dan lebaran Yang terakhir ada budget untuk kontrakan Jadi setiap bulan tuh kami menyisihkan sebanyak 1.700.000 Dan ini udah jadi kebiasaan kami sejak awal menikah Karena memang salah satu risiko dari hidup berpindah-pindah itu adalah selalu kontrak Mau gak mau uang ini tuh harus selalu disisihkan Bayar kontrakannya setiap satu tahun ya temen-temen Jadi uang tabungan yang ini tuh dipakai untuk membayar kontrakan tahun depan insyaallah Nah sekarang kita masuk ke budget living Jadi budget ini tuh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil kami selama satu bulan Masih sama seperti bulan kemarin Yang pertama ada SPP anak per bulannya 150 ribu Selanjutnya ada budget untuk lingkungan per bulannya 100 ribu Yang ketiga ada budget untuk listrik Bulan ini juga masih sama 100 ribu Berikutnya ada budget untuk PDAM Ini tuh setiap bulannya konstan di 50 ribu aja Nah karena aku dan suami itu sebenarnya mengelola uang secara bersama-sama Jadi semua budget yang aku tuliskan ini tuh gak semuanya aku pegang sendiri ya temen-temen Ada beberapa budget misalnya kayak budget lingkungan, listrik, PDAM, wifi dan pulsa, bensin Itu suami aku yang pegang Sedangkan budget yang lain misalnya kayak budget belanja mingguan, budget belanja bulanan, budget galon Itu aku yang pegang karena emang sesuai dengan kegiatan aku di rumah sehari-hari Sejauh ini aku sih lebih suka kayak gini ya temen-temen Jadi mengelola uangnya tuh bareng-bareng Saling bagi tugas gak semuanya dibebankan ke aku atau ke suami Tapi ini bisa berbeda-beda di masing-masing keluarga ya Kembali lagi ke videonya Jadi selanjutnya ada budget untuk wifi dan pulsa ya temen-temen Sebanyak 600 ribu Ini tuh yang 350 untuk membayar wifi Dan sisanya untuk membeli pulsa aku dan suami Selanjutnya ada budget galon dan LPG Bulan ini juga masih sama di 150 ribu Budget BBM bulan ini kami naikkan jadi 600 ribu Karena emang setiap bulannya tuh pengeluarannya lumayan banyak untuk bensin Karena emang setiap bulan selalu keluar kota dan itu gak cuma sekali Jadi budget untuk bensin bulan ini adalah 600 ribu Nanti kalau kurang sisanya bisa pakai penghasilan tambahan aku aja Kemudian ada budget untuk food atau belanja mingguan sebanyak 1.250.000 Ini kemarin tuh budgetingnya agak terburu-buru dan aku kurang teliti Aku lupa kalau bulan Februari tuh cuma ada 28 hari temen-temen Jadi budget untuk belanja mingguan ini tuh kebanyakan Sebenarnya cukup dengan budget 1 juta aja Tapi karena udah terlanjur ya udah gak apa-apa Nanti sisa uangnya mau aku masukin ke dalam challenge amplop aja Budget groceries dan snacks masih sama seperti bulan kemarin Masing-masing di 500 ribu dan 550 ribu Budget snacks ini tuh biasanya sekalian buat uang jajan anak aku pas lagi sekolah gitu loh temen-temen Emang sengaja aku jadiin satu aja di budget ini gak ada budget uang saku yang tersendiri gitu Budget susu 300 ribu dan budget health 100 ribu Budget eating out atau makan di luar masih sama seperti bulan kemarin Sebanyak 1 juta Ini tuh juga sering banget ditanyain ya Kenapa budgetnya banyak banget Karena emang biasanya kalau lagi weekend aku tuh main ke rumah orang tua atau mertua Itu tuh kayak makan bareng gitu loh temen-temen Jadi kadang tuh pake budget ini juga Jadi intinya budget ini tuh gak cuma buat aku dan suami aja Yang terakhir ada budget fund bulan ini masih sama seperti bulan kemarin Sebanyak 300 ribu dan selesai Itu tadi udah aku hitung-hitung ya temen-temen Jadi total budget untuk bulan Februari adalah 5.750.000 rupiah Itu tadi aku juga udah menyisihkan beberapa uang cash untuk dikelola di dompet pintar Itu budget untuk belanja mingguan dan LPG galon aja Sisa budget yang lain aku kelola di aplikasi keuangan Jadi uangnya tetap di rekening Lanjut lagi itu tadi aku juga udah menyisihkan uang sebanyak 400 ribu Untuk mengisi sinking fund kurban dan lebaran ya temen-temen Jadi untuk bulan ini masing-masing aku isi 1 kolom Alhamdulillah gak kerasa banget Sinking fund ini tuh tiba-tiba udah sisa 2 kolom aja Beneran deh temen-temen Minimal buat kurban dan lebaran Kalian coba deh nabung kayak gini Beneran gak kerasa banget loh Kerasanya tuh ringan banget Karena setiap bulannya tuh kita cuma perlu menyisihkan uang sebanyak 200 ribu Sampai 250 ribu aja Tapi nanti kalau udah penuh tuh dapetnya 2 juta lebih Masya Allah lumayan banget kan Yang terakhir ini aku mau ngisi saving challenge 25 juta Untuk yang ini gak ada di budgeting ya temen-temen Karena emang dari penghasilan tambahan aku Dan ternyata bulan ini tuh aku cuma bisa mengisi 2 kolom aja Masya Allah ini lumayan berat sih buat dijalani Tapi gak apa-apa santai aja Gak harus selesai dalam 1 tahun juga sih Alhamdulillah budgetingnya udah selesai temen-temen Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai akhir Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini Kalau ada salah kata aku minta maaf ya Semoga temen-temen dan keluarga selalu dilimpahkan rizkinya Dimudahkan urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Amin Udah dulu ya sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum